Intro Pengurus besar Nahdlatul Ulama kembali menggelar pendidikan menengah kepemimpinan Nahdlatul Ulama atau PMKNU di Pondok Pesantren Tabuireng, Jombang, Jawa Timur. Kegiatan yang akan dilangsungkan mulai dari tanggal 28 Februari hingga 3 Maret 2024 tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua PBNU Kiai Haji Miftah Fakih, didampingi oleh Ketua PBNU Haji Muhammad Faisal, serta Penjabat Ketua PWNU Jawa Timur, sekaligus pengasuh Pesantren Tabuireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin. Dengan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pendidikan menengah kepemimpinan Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Tabuireng, saya nyatakan resmi dibuka. Dalam sambutannya, Kiai Miftah Fakih menegaskan kaderisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan, mengingat hal itu merupakan amanah dari konferensi besar Nahdlatul Ulama. Kaderisasi ini, ini sesuatu yang tidak bisa diabaikan, karena sudah menjadi keputusan KOMBES, konferensi besar Nahdlatul Ulama yang dihadiri, yang pemilik suara dalam KOMBES itu bukan PBNU, tapi PWNU seluruh Indonesia menyepakati adanya sistem pengkaderan yang berjenjang. Dan menjadi syarat mutlak untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama harus lulus pengkaderan. Senada dengan Kiai Haji Miftah Fakih, Gus Kikin mengingatkan pentingnya kaderisasi sebagai upaya merespon berbagai tantangan zaman serta dalam rangka menciptakan masyarakat yang harmoni. Dirinya juga berharap PMKNU menjadi pedoman bagi pengurus NU dalam membangun nilai uhwa. Ini sangat penting ini, pengkaderan ini, dari ke depan lagi ini kan NU itu banyak menghadapi tantangan macam-macam ya, perkembangan zaman yang luar biasa. Ini peran NU ini dibutuhkan masyarakat untuk menjadikan masyarakat atau civil society yang harmoni dan tetap kita berpegang kepada aturan-aturan agama karena hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita nanti ke depan lagi. Jadi, ya ini harus kita seriusi supaya semua orang paham apa sih yang diemban oleh NU ini. Ya, kan sudah satu abad ya seratus tahun ini organisasi ini ternyata juga memang masih berperan, masih juga dibutuhkan masyarakat dan memang ya itu menjadi penyeimbang akhirnya sampai sekarang ini. Ya, harapannya semuanya berjalan lancar kemudian materi-materi itu bisa diserap dan kemudian bisa difahami bisa di kemudian bisa dijadikan satu pedoman bagi semua pengurus-pengurus NU itu ke depan lagi memang perlu itu untuk kita kebersamaan membangun UQUA itu sangat penting di dalam NU ini. Jadi, kita punya tugas untuk bagaimana menjaga Indonesia ini ke depan ini dalam suasana yang kondusif, yang sejuk, yang tenang. pengurus NU-nya juga harus begitu supaya bisa menjadikan Indonesia ini ke depan lagi pada alam harmoni. TVNU melaporkan selamat menikmati selamat menikmati